Halo manusia-manusia berbudaya jagad, ketemu lagi sama Apari Santoso dari Jagad Play. Hari ini kita akan bahas salah satu kasus peretasan paling besar industri game. Kita ngobrolin soal link-nya GTA 6 dari Rockstar Games. Let's go! Oke, untuk yang nggak terlalu familiar, Rockstar baru aja diretas sekitar pertengahan September 2012 kemarin. Ada sekitar puluhan menit video gameplay dari early build itu keluar ke internet. Ada screenshot juga, dan kabarnya juga ada source code. Jadi secara kronologi kita akan ngobrolin soal hacking ini, terus kira-kira konsekuensi ke Rockstar-nya gimana, terus kenapa sering banget terjadi hacking di industri game selama 2-3 tahun terakhir ini. Nah untuk kronologinya sendiri, jadi ditengarai atau diduga, kalau yang bertanggung jawab adalah kelompok ransomware bernama Lapsus dengan tanda dollar di belakang, isinya kayak remaja-remaja gitu katanya. Jadi mereka sempat bertanggung jawab juga untuk hacking di situs kayak Microsoft, dan yang paling terakhir itu Uber. Jadi sudah punya sepak terjang yang oke lah. Nah si kompok SILAPSUS ini katanya masuknya via aplikasi bernama Slack. Kita bisa nyimpulin kalau Slack itu kayak aplikasi Discord, tapi buat korporat, jadi buat kerjaan rame-rame lah gitu. Nah mereka masuk ke sana, katanya sih dari phishing sih. Jadi mereka dapetin username, password, masuk ke servernya Rockstar, terus ngambil semua video early build GTA 6, terus mereka lempar ke internet. Nah nggak cuma early build soal GTA 6 doang, video gameplaynya juga. Mereka juga nge-claim kalau mereka dapetin source code buat GTA 5, dapetin dokumen soal GTA 6, terus dapetin juga source code buat GTA 6. Nah untuk yang nggak terfamiliar, source code itu bisa dibilang kalau itu adalah barisan, apa ya, udah final untuk sebuah game, jadi lu tinggal picu kodenya dan mereka akan jalanin GTA 5 gitu. Ini termasuk barang yang sangat-sangat bernilai, karena kalau misalnya pun nggak bisa dipakai siapapun, karena memang ada copyrightnya. Kalau misalnya ada developer lain yang iseng atau siapapun yang pengen belajar kira-kira gimana cara AI-nya Rockstar bekerja di GTA 5, cara senjatanya kerja, ragdolls, physics, segala macam, mereka bisa selalu belajar dari source code itu gitu. Kita nggak tahu apakah sudah ada yang beli atau nggak source code-nya, tapi si Lapsus ini katanya, mereka jual source code GTA 5 dan dokumen GTA 6, itu seharga USD 50 ribu dolar doang. Mereka juga nggak keren dapat source code GTA 6, tapi mereka nggak mau jual gitu. Itu kita nggak tahu alasannya kenapa. Nah, setelah kasus itu terjadi, terus Uber minta FBI melakukan investigasi secara menyeluruh, pasti melibatkan Interpol juga. Akhirnya ada satu remaja ditangkap di Inggris, seumurnya 17 tahun, diduga merupakan kelompok dari Lapsus, dan dia yang ngehack Uber dan juga servernya si GTA 6 ini, atau Rockstar. Jadi tentu sementara belum tahu kira-kira kelanjutan nasib si remaja gimana, tapi dia sih bilangnya dia tidak bersalah gitu. Kira-kira kayak gitu di situasi video ini gitu, terakhirnya. Nah, pertanyaan yang paling menarik adalah, kenapa hacking sering terjadi selama beberapa tahun terakhir ini, terutama di industri game? Karena seperti yang kita tahu, ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebuah merokstar, CD Projekt Red juga sempat kena, terus nama besar kayak Ubisoft juga sempat ngalami hacking yang sama, dengan klaim kalau source code game mereka juga udah dapet, dan mereka bakal jual gitu. Banyak yang mengira kalau ini adalah semacam konspirasi marketing dan segala macam, itu udah pasti bukan. Kita akan ngobrol soal itu juga lebih jauh. Yang terjadi adalah karena pandemi. Ya, benar banget. Jadi, ketika sebelum pandemi, semua kerjaan untuk video game biasanya konfidensial, itu nggak bisa dibawa pulang ke rumah, dan selalu dikerjain di kantor. Makanya kalau misalnya lu baca berita, ada crunch, ada lembur parah di beberapa developer, selalu ada yang tidur di kantor, karena mereka nggak bisa bawa pulang ke kerjaan, karena basically, semua kerjaan mereka adalah konfidensial atau rahasia gitu. Nah, dengan lingkungan kerja yang lebih aman, lebih tertutup, yang pasti ada jaringan IT atau petugas IT yang harusnya lebih ngerti juga soal keamanan. Jadi, bisa dijaga, bisa di-make sure kalau tidak ada serangan yang fatal ke mereka, tidak ada data yang bocor dari server utama. Semuanya berubah ketika pandemi, karena semuanya tetap harus bekerja, game tetap harus jalan dan harus dijual, banyak developer yang memperbolehkan tim mereka itu kerja dari rumah. Nah, itu masalahnya. Ketika kerja di rumah, itu tidak ada perlindungan seperti halnya lo kerja di kantor, ekosistem terbuka, dan setiap pegawai yang terlepas dari apakah dia paham atau tidak paham IT, itu kini terbuka pada ancaman phishing. Jadi, kalau misalnya mereka kena phishing, hacker manapun akan mudah masuk ke dalam server kantor mereka dan nyuri data apapun yang mereka butuhin. Maka, kasus seperti Sidi Pojarik kemarin terjadi, terus kasus Rockstar ini terjadi, dan Ubisoft juga terjadi. Jadi, pandemi adalah salah satu masalah utama kenapa hacking banyak banget terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Nah, apakah ini adalah trick marketing? Gue nggak tahu kenapa mesti, gue harus ngobrolin soal ini, tapi ini basically adalah salah satu konspirasi teranek yang pernah gue baca di beragam komentar. Banyak yang merasa kalau publisher atau developer nge-lake game itu adalah strategi marketing katanya, biar gamenya dikenal. Ini adalah salah satu nalar yang rada-rada absurd menurut gue karena beberapa alasan. Pertama, kita ngomongin soal GTA. GTA itu adalah sesuatu franchise sopun yang paling gede di dunia yang paling top. Ngapain dia marketing pakai ngelik-ngelik data? Itu nggak perlu. Kedua, kita ngomongin soal Rockstar. Rockstar itu jualan GTA, Shackard, GTA Online, itu per tahun itu pendapatannya sekitar 800 juta sampai 1 miliar dolar. Sebagai gambaran, proses pengembangan GTA 5 dan marketingnya itu cuma 250 juta dolar. Buat apa? Ngelik kalau lu tajir gitu. Itu yang mesti lu pikirin juga. Terus yang ketiga, sistem ngelik kayak gini itu nggak bisa jadi marketing karena dia basically mencederai lebih banyak cederainya daripada nguntunginnya sebenarnya. Kenapa misalnya kayak pertama ketemu orang-orang kayak lulu pada gitu yang masih ngerasa ini konspirasi, ngerasa ini strategi marketing terus nge-claim kalau misalnya oh, misalnya dia nggak ngerti pengembangan terus nge-claim kalau kok gamenya aneh sih gitu kok buildnya begini sih kok gamenya begini bla-bla-bla jadi yang harusnya dipresentasikan secara sempurna itu jadinya malah mencederai gitu. Lu nggak dapetin experience GTA 6 yang mau dibangun Rokstar itu kayak gimana dari sistem like kayak gini. Anggap aja misalnya lu punya nasi goreng tukang nasi goreng andalan yang baru dikasih lihat itu cuma nasinya doang gitu tapi lu mau nilai kualitas nasi gorengnya padahal yang lu cuma bisa lihat nasinya doang gitu udah mengklaim ah ini nasinya kurang enak gitu padahal yang dikasih lihat cuma nasi putihnya doang lu belum tahu bumbunya cara masaknya hasil akhirnya apa aja ditambahin dan segala macem gitu jadi itu yang bermasalah gitu. Terus gimana konsekuensinya Rockstar ngeklaim kalau misalnya untuk saat ini ketika video ini dibuat tidak ada konsekuensi yang sebegitu negatifnya sampai mereka harus nunda jawab pengembangan internal atau bahkan ngebatalin GTA 6 jadi GTA 6 masih akan sama at least dari yang kita lihat sekarang jadi dia akan sistem dua karakter ada karakter cowok dan finalnya ada karakter cewek terus kita akan main juga di Vice City gitu sebagai setting utama jadi untuk sementara Rockstar ngerasa tidak ada yang harus dipeributkan mereka akan ngembangin dengan jalur seperti biasa mungkin mereka akan amanin server lebih oke dan mereka akan showcase GTA 6 yang seharusnya bukan yang lagi digodok kepada publik ketika mereka siap gitu nah salah satu pendapat lain yang lumayan aneh seperti yang gue bicarakan tadi adalah banyak yang ngerasa kalau ini adalah produk final gitu padahal ini jelas ada early build katanya dari tahun 2019 terus menilai kalau kok GTA 6 jelek banget sih gambarnya kok GTA 6 dari GTA 5 gak improve sih kok animasinya kaku sih dan bla 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 gitu nah dalam kesempatan ini gue akan ngasih lihat beberapa video early build game lain yang dilemparin sama publisher-publisher sama developer yang lain untuk lo compare kira-kira komparasi early build misalnya kayak GTA 5 kayak gimana Horizon Zero Dawn God of War segala macam dalam footage ini supaya bisa lihat kira-kira kalau misalnya developer bikin game itu kayak gimana gitu awalnya nah biasanya untuk proses pengembangan game memang produk finalnya itu untuk visual itu dikerjainya belakangan mereka tentuin dulu hal-hal yang lebih penting misalnya kayak tentuin dulu konsepnya terus mereka perhatikan dulu gameplaynya mereka bangun dulu kayak misalnya struktur monsternya struktur kotanya baru tambahin tekstur udah tekstur baru misalnya kayak oh kita mesti tambahin lighting disini biar dramatis kita tambahin cutscene disini biar dramatis terus kita debugging segala macam gitu jadi yang lo lihat dari GTA 6 kenapa gambarnya burik itu basically adalah early build memang versi awal versi yang belum final versi yang mesti dikerjain versi dimana mereka masih berusaha mencari tau apa yang pengen mereka sempurna atau tawarin di GTA 6 walaupun lo bisa lihat dengan jelas kalau misalnya basicnya sendiri dari apa yang bisa kita expect udah ada disana gitu jadi kira-kira kayak gitu ini tidak mewakili produk final ini masih bisa lebih cakep bisa lebih baik lebih halus lebih lancar segala macam ini bukan produk final tolong thank you so ya kira-kira itu yang terjadi sama kasus peratasan di servernya Rockstar dan sampai GTA 6 League gue harap ini memberikan sedikit sedikit apa sedikit penerangan soal apa yang terjadi secara kronologis kenapa ini sering terjadi belakangan tahun-tahun ini terus kenapa menyebut ini sebagai marketing stunt adalah salah satu konspirasi yang menurut gue rada absurd gitu ini mungkin tidak akan tidak akan berakhir di Rockstar menurut gue apapun yang bangun hype di masa depan itu mungkin akan ngalami hal yang sama selama kantornya masih membuka opsi untuk kerja dari rumah gitu yang notabene sekarang jadi hal yang normal di at least studio developer game ataupun di publisher jadi klik-klik kayak gini untuk game yang hype itu pasti masih bisa terjadi selama policy ini tetap dipertahankan nah yang kita harus ngerti dari gamer adalah walaupun ini memuaskan rasa penasaran kita kita finally ngerti apa itu GTA 6 paling gak ini ada sesuatu yang destruktif sifatnya ini menghancurkan moral dan pekerjaan para developer yang udah setengah mati bikin ini game ibaratnya bikin lukisan kita baru lihat sketch saja terus kita udah nilai jadi kita gak menghargai kira-kira seperti apa finalnya kayak apa kita udah mulai membangun kesimpulan dari awal gitu ini notabene berbahaya terus ini juga kasusnya bakal bikin ekspektasi yang rada-rada aneh di banyak gamer juga oh gue udah liat sempur liat ini nih ntar pasti ada fitur ini padahal belum tentu ada misalnya terus mereka kayak meramal dan menerka untuk sesuatu yang mereka ekspek padahal gak ada gitu itu juga mencederai juga gitu dan gue harap tidak ada satupun diantara lupa ada yang merasa kalau si hacker ini adalah pahlawan karena ngeluarin GTA 6 lebih cepat bukan hanya karena tadi seperti yang gue bilang tadi dia mencederai kerja keras rockstar mereka basically adalah tim ransomware yang pengen cari duit gitu mereka ngehack itu bukan karena oh gue akan memberikan informasi yang tidak diketahui publik untuk kesejahteraan publik gitu enggak mereka bener-bener cari duit buat meras rockstar minta USD 50 ribu supaya GTA 6 GTA 5 dan dokumen-dokumen yang penting lainnya itu gak bocor jadi semua berdasarkan keuntungan mereka bukan orang baik oke guys kira-kira demikian semoga pengetahuan ini juga bisa lo pakai ketika semoga tidak ada ya semoga tidak ada kasus peretasan developer atau publisher lain di masa depan semoga lo bisa memahami kira-kira apa yang terjadi di belakang dan dinamikanya itu kayak gimana gitu dan semoga lo bisa bijaksana untuk menanggapi berita-berita kayak gini di masa depan juga oke guys thank you beri Riosantoso jaga play buat jaga review TV see you in the next video dadah bye-bye selamat menikmati